Tim Nas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Untuk mempersiapkan tim terbaik, pelatih Sinta yang telah memanggil 26 pemain, baik dari Liga 1 maupun para pemain yang berkarir di luar negeri. Nama-nama seperti Mark Locke, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand hingga Dimas Derajat masih akan menjadi andalan. Namun yang menarik, beberapa pemain Liga 1 yang tampil gacor bersama klubnya justru tak dipanggil oleh Sinta Yong ke skuad Garuda. Dan berikut adalah 5 pemain gacor Liga 1 yang tak dipanggil Sinta Yong ke Tim Nas Indonesia. Muhammad Hanafi Striker Persi Kediri Muhammad Hanafi tengah menjadi perbincangan karena penampilan apiknya di Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 5 gol dari 10 pertandingan yang dimainkan. Bahkan, 5 gol yang dicetak oleh Hanafi baru terjadi dalam 3 laga terbaru Persi Kediri. Angka tersebut melebihi pencapaiannya musim lalu yang hanya mencetak 4 gol selama Liga 1 musim 2022-2023. Meski tampil gacor, sayangnya Hanafi belum mendapatkan panggilan PSSI untuk memperkuat Tim Nas Indonesia. Alfeandra Dewanga Alfeandra Dewanga menjadi pemain yang tampil cukup gemilang di musim ini baik bersama dengan klub maupun tim nasional. Namun untuk laga melawan Brunei, namanya tidak masuk dalam skuad Sinta Yong. Dengan catatan 9 penampilan, ia berhasil menempatkan PSIS Semarang berada di posisi keempat klasmen sementara Liga 1. Fajar Faturahman Fajar Faturahman juga tampil cukup apik bersama dengan klubnya Borneo FC. Meski belum mampu menyumbangkan gol, namun posisi top skor SEA Games 2023 itu tak tergantikan di skuad Pesut Etam. Dengan mencatatkan 14 penampilan untuk Borneo FC, Fajar Faturahman turut mengantarkan timnya bertenggar di puncak klasmen Liga 1 2023-2024. Meski memiliki visi bermain yang bagus, namun sayangnya bakat Faturahman tidak dilirik oleh Sinta Yong untuk laga melawan Brunei Darussalam. Teja Pakualam Teja Pakualam merupakan salah satu keeper lokal yang mana penampilannya sedang meningkat drastis. Setelah sempat mengalami cedera, keeper milik Persib Bandung itu kini sudah mendapatkan kesempatan bermain. Total, 7 pertandingan hingga pekan ke-14 Liga 1 sudah ia mainkan. Teja Pakualam juga telah mencatatkan beberapa clean sheet termasuk saat Persib Bandung menang 2-0 atas Persikabung dan membantai Persita Tangrang dengan skor 5-0. Ia sebelumnya pernah memperkuat timnas Indonesia pada 2019 lalu untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Namun saat ini, posisinya masih kalah saing dengan Hernando Ari, Shahrul Tisna dan Nadeo Arga Winata. Stefano Lilipali Stefano Lilipali mampu tampil apik di musim ini bersama dengan tim Borneo FC. Pemain naturalisasi asal Belanda itu sudah mencetak 6 gol dan 6 asis dari 14 pertandingan bersama dengan pesut etam. Statistik di atas menunjukkan bahwa Stefano Lilipali tidak hanya tajam dalam mencetak gol, tetapi juga lihai menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Kontribusinya itu sukses mengantarkan Borneo FC berada di puncak klasmen sementara Liga 1 2023-2024. Namun sayangnya, aksi Lilipali belum bisa mengikat Sinteyong untuk memanggilnya ke timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!